Hai guys, welcome and welcome back to my channel with me Mel Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap Kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video-video aku Tapi belum subscribe Jangan lupa setelah kamu nonton video ini Ditekan tombol subscribe-nya Dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya Jadi kamu tahu pada saat aku upload video terbaru Dan kamu juga boleh tekan like untuk video-video aku Terima kasih Halo guys, sebelum aku mulai Aku hanya ingin memperingati kalau video ini mengandung grafik konten Jadi kalau sekiranya kamu sensitif Akan hal-hal yang, you know, yang berbau kekerasan Lebih baik, kamu click off aja video ini Dan kamu boleh nonton video-video aku selanjutnya Tapi kalau sekiranya menurut kamu is okay Tidak apa-apa Dan kalian boleh terus selanjutkan nonton video ini Terima kasih Oke guys, kita langsung aja dengerin ceritanya Paul Kenneth Bernardo Lahir pada tanggal 27 Agustus 1964 Di Toronto, Ontario Oke guys, jadi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu Latar belakang keluarganya si Paul Ayahnya Paul yang bernama Kenneth Bernardo Dan ibunya yang bernama Marilyn Bernardo Itu mereka berasal dari keluarga yang cukup mapan Jadi kakeknya si Paul ini merupakan Imigran dari Italia Dan kakeknya ini mempunyai bisnis marmer yang sangat sukses Sosok ayahnya Paul yang bernama Kenneth ini Merupakan sosok yang sangat kasar ya Terhadap istrinya Marilyn Dan Marilyn, ibunya si Paul Pada saat setelah mahirkan Ibunya si Paul itu langsung dong Dia berselingkuh dengan pria lain Dan pada saat itu Ayahnya si Paul cukup bertoleransi gitu ya Jadi cukup mengerti Jadi cukup memaafkan apa yang sudah diperbuat oleh ibunya si Paul Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya Kalau ayahnya si Paul, si Kenneth ini Memaafkan apa yang sudah dilakukan istrinya si Marilyn ini Karena dia kan berselingkuh ya dengan laki-laki lain Hingga akhirnya hamil dan lahirlah si Paul Dan di akta kelahirannya si Paulnya juga Ayahnya juga merelakan gitu loh Mencantumkan nama ayah biologisnya tuh Si Kenneth Bukan laki-laki selingkuhannya si Marilyn itu Hingga pada tahun 1975 Kenneth Bernardo, ayahnya si Paul ini Melakukan pelecehan seksual dan tindakan kekerasan Terhadap anak perempuannya sendiri Dan itu membuat Marilyn, ibunya Paul itu sangat depresi Sangat malu Karena kan tetangga-tetangganya sudah pada tahu gitu loh Kalau si Kenneth ini melakukan pelecehan seksual Terhadap anaknya Dan akhirnya si Marilyn pun depresi Dan dia pun akhirnya mengurung diri Dan dia memutuskan untuk tinggal di Jadi di rumahnya itu kan kayak ada basement gitu Dan dia tinggal di situ Jadi dia gak mau bersosialisasi gitu Saking dia malunya Jadi Paul ini dan saudara perempuan ini Sudah terbiasa dengan Hal-hal kekerasan yang dilakukan oleh Ayahnya si Kenneth ini Dan Paul pun tumbuh menjadi anak yang normal-normal aja Maksudnya dia gak ada gangguan mental atau emosi pada saat itu Jadi dia seperti kayak yang gak ada apa-apa gitu loh Dan Paul pun tumbuh menjadi anak yang tampan Anak yang memiliki sunyum yang manis Anak yang ganteng Dan dia juga dipuja-puja gitu loh Sama teman-teman perempuannya Dan pada bulan Oktober 1987 Paul bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kara Homolka Pada saat itu Carla berusia 17 tahun Dan dia masih duduk di bangku SMA Dan dia pun bekerja part-time di salah satu pet store Dan pada saat itu Paul ini berusia 23 tahun Dan sedang studi akutansi Di Universitas Toronto Dan dia pada saat itu akan segera lulus Jadi pada tanggal 17 Oktober 1987 Carla menghadiri pameran makanan hewan peliharaan Di Scarborough di sekitar luar Toronto gitu ya Karena ini kan berhubungan dengan pekerjaan si Carla ini ya Yang bekerja di pet store Dan pada saat jam makan siang Carla sama teman-temannya itu Dia makan di salah satu restoran Dan pada saat itu ketemulah sama si Paul Jadi pada saat itu kebetulan si Paul juga datang ke restoran itu Dan mereka tuh langsung tatap-tatapan Jadi mereka tuh seperti yang suka pada pandangan pertama ya Dan akhirnya mereka pun langsung cicet Langsung kenalan, saling tukar informasi Dan akhirnya pada malam itu Mereka pun langsung melakukan hubungan intim Secepat itu gitu ya Mungkin si Carla tidak kuat gitu ya Yang melihat si Paul yang ganteng Yang memiliki senyum yang manis Dan memiliki badan yang atletis Jadi mungkin si Carla langsung kelepak-kelepak gitu Dan langsunglah mereka berkencan Terus si Carla langsung berpikiran Oh apakah ini pria idaman yang gue cari selama ini gitu kan Akhirnya Carla pun langsung Terus berhubungan dengan si Paul Dan mereka pun akhirnya Menjalin hubungan yang serius Jadi pada saat itu Carla ya you know masih kembur bunga-bunga Karena dia kan baru pertama kali pacaran Dan dia ketemu sama Paul Sosok yang ganteng ini ya Dan si Carla itu bersedia Dan mau menuruti apa saja Yang si Paul inginkan Oke hingga pada bulan Mei 1987 Di Scarborough, Ontario Banyak mendapatkan kabar Mengenai kejahatan pelecehan secara seksual Dan pada tanggal 4 Mei 1987 Seorang wanita muda yang sedang naik bis Ditangkap dan diserang begitu saja secara brutal Di dekat rumah orang tuanya Dan selama seminggu itu ada 2 serangan Atau ada 2 kejadian kejahatan pelecehan seksual Dan usia rata-rata korbannya itu Sekitaran 15 sampai 21 tahun ya Jadi korban-korbannya itu dipukul terlebih dahulu Setelah itu dilecehkan ya secara seksual Jadi pria tersebut itu mengikuti korbannya gitu loh Meskipun korban tersebut itu sudah ada di halaman belakang rumahnya Tetap aja diembat gitu ya Tetap aja dilecehkan Dan terkadang Paulinus Ada 1 kasus Seorang wanita diserang di kamar tidurnya sendiri Jadi bayangin aja ya Ini cowok lihai amat ya Memata-matai sampai mengikuti ke rumah Ini perempuan ini Dan kejadian ini berlangsung hingga 5 tahun Jadi modus pelaku si pria ini Dia melakukan pelecehan dan pemerkosan Di daerah sekitaran Scarborough Dan setidaknya ada 19 wanita yang sudah menjadi korban pria tersebut Hingga pada bulan Mei 1990 Ada salah satu korban pelecehan dari pria tersebut Yang mengingat wujud orang itu Dan perempuan itu bisa menggambarkan gitu loh Secara jelas sosok dari pria ini Dan pria ini mengarah ke sosok Paul Bernardo Pada bulan November 1990 Akhirnya Paul ditangkap Untuk dimintai keterangan Dan Paul pada saat itu Dia tenang-terang aja Dia nyantai-nyantai aja Dan dia pun Bilang sama polisi gitu loh Kalau itu sebenarnya bukan saya kok Mungkin wujudnya aja yang mirip-mirip sama saya Dan karena tidak adanya Apa ya Bukti yang cukup Jadi Paul pada saat itu Dibebaskan Jadi Si Carla tuh cerita gitu loh Ke si Paul Kalau sebenarnya Carla itu sudah tidak perawan lagi kan ya Jadi sebelum ketemu sama si Paul Carla itu sudah tidak perawan lagi Tidak perawan lagi Dan itu membuat si Paul tuh kecewa ya Hmm kecewa ya Terus akhirnya si Paul pun langsung berdali Karena si Carla tidak memberikan keperawanannya kepada si Paul Akhirnya Paul itu meminta adik perempuan si Carla Yang bernama Tammy itu Untuk diperawani sama si Paul Gila kan ya Seperti yang aku bilang sebelumnya Kalau si Carla ini mau melakukan apa saja untuk si Paul Paul pun meminta Tammy Adik perempuan si Carla ini Untuk memberikan keperawanannya kepada si Paul Sebagai ganti keperawanannya si Carla Yang tidak didapatkan oleh si Paul Gila ya Pada malam Natal Si Carla ini memberikan obat bius kepada si Tammy adiknya Sehingga adiknya pun tidak sadar diri Langsung si Paul memperkosa Tammy adik perempuannya Carla Sebenarnya si Carla ini sering mencuri obat-obatan Yang digunakan Paul pada saat Paul melakukan pelecehan seksual Kepada perempuan-perempuan yang aku sebutin sebelumnya ya Gila ya nih perempuannya Dan pada saat Paul melakukan pemerkosaan kepada adiknya sendiri Si Tammy Carla pun merekam gitu loh Merekam semuanya Dan saat si Tammy sadar Tammy tuh dalam keadaan lemah sekali Dan dalam keadaan sakit gitu loh Dan Tammy pun muntah-muntah yang sangat dasyat Hingga akhirnya dia pun tersedak sama muntahannya sendiri Dan setelah itu dia lemes banget Sampai akhirnya tidak sadarkan diri Akhirnya mereka pun menelpon ambulans Dan setelah mereka membawa Tammy ke rumah sakit Tammy pun tidak tertolong ya waknya Dia pun meninggal di rumah sakit Dan polisi melakukan investigasi Dan polisi mengambil kesimpulan Penyebab kematiannya Tammy Merupakan kecelakaan Karena Tammy banyak mengkonsumsi alkohol Setelah kematian Tammy Paul dan Carla pindah ke sebuah rumah beberapa miles Dari tempat Tammy meninggal Tepatnya di Port Delhouse Hingga pada tanggal 7 Juni 1991 Carla ini memanggil temannya gitu loh Teman kerjanya Hei kamu main dong ke rumah aku dong Aku sekarang udah pindah ke rumah baru nih Jadi si Carla mengundang temannya ini Dan pada saat temannya datang Tau dong si Carla itu memberikan obat bius Kepada si temannya ini Hingga akhirnya tidak sadarkan diri Dan Paul memperkosanya Dan Carla juga merekam gitu loh Apa yang sudah dilakukan si Paul Dan hingga keesokan harinya Setelah temannya ini sadar Dan temannya juga merasakan lemas Dan temannya merasakan sakit sekali Dan temannya akhirnya muntah-muntah lagi Seperti yang terjadi sama si Tammy Dan dia muntah-muntah Hingga tidak sadarkan diri Dan pada tanggal 29 Juni 1991 Carla dan Paul menikah Hingga satu waktu ada seorang pria Dan pria tersebut itu lagi berkanu gitu Di danau, tepatnya danau Gibson Dan pria itu tiba-tiba kaget gitu Karena ada terlihat tumpukan batu-batu Dan setelah dia pindahkan batu-batu itu Ternyata di dalam batu-batu tersebut itu Ada tumpukan jenazah para wanita Dan jenazah tersebut adalah Leslie Mahaffey Leslie berusia 14 tahun Dan Leslie ini menghilang selama 2 minggu Jadi sebelum Leslie menghilang Leslie itu mengunjungi ke pemakaman temannya Dan setelah itu dia pun langsung hang out Sama teman-temannya Hingga pukul 2 tengah malam Dan pada saat dia sampai di rumah Ibunya pastinya sudah tidur jam segitu ya Dan rumahnya pun terkunci Karena dia ini tidak mau membangunkan ibunya Dia pun akhirnya memutuskan Telepon temannya untuk nginep di rumah temannya Dan pada saat Leslie telepon temannya Temannya mungkin sudah tertidur juga ya jam segitu Dan temannya tidak angkat-angkat teleponnya Dan akhirnya Leslie pun memutuskan Yaudah deh gue mau gak mau harus ketok pintu Ngebangunin ibunya Dan pada saat yang bersamaan Si Paul itu lagi ada di daerah sekitaran rumahnya Leslie Jadi Paul pada saat itu sedang mencuri plat mobil Orang-orang yang tinggal di daerah rumahnya si Leslie Dan pada saat itu dia pikir Oh ini nih santapan gue nih ya Ada seorang anak remaja Tengah malam pula Akhirnya dia pun langsung pura-pura Ya you know say hi Kenapa kamu jam segini kok masih di luar gitu loh Akhirnya si Leslie pun bilang Kalau ya pintunya terkunci Ibu saya sudah tertidur Saya gak mau ngebangunin ibu saya Akhirnya Leslie pun You know I mean aku gak ngerti ya Maksudnya tengah malam terus dia mau gitu ngobrol sama stranger gitu Kayaknya agak-agak kuku juga ya Ya sebenernya sih agak-agak serem juga ya Maksudnya tengah malam dia mau gitu loh ngomong sama orang asing Dan kenapa juga dia gak langsung gedur-gedurung apa itu Atau you know menghindari gitu loh Malahan si Leslie juga minta rokok kepada si Paul gitu Dan Paul pun langsung mungkin pada saat itu dia kepikiran Oh ini ada kesempatan gitu kan Dan Paul pun bilang oke aku ada rokok Aku ambil dulu ya di mobil Jadi pada saat itu juga Leslie pun mendekati mobilnya si Paul Untuk mengambil rokok Dan saat itu Paul langsung membekap si Leslie Dengan bajunya si Paul Langsung di Mungkin langsung ditutup gitu Kepalanya si Leslie dimasukkan ke badannya si Paul Pakai bajunya Dan langsung digerek dipaksa masuk ke mobilnya si Paul Dan si Paul pun membawa Leslie ke rumahnya Dan si Leslie disiksa Diperkosa You know disakiti gitu Setelah Leslie dalam keadaan lemas Dan Leslie pun disimpan di basement rumahnya si Paul Dan pada saat itu Carla juga merekam semuanya Apa yang sudah dilakukan si Paul terhadap Leslie Dan pada saat Leslie itu gak berdaya Dan Leslie disimpan disembunyikan di basement Dan sebenarnya alasan si Paul ini Menempatkan si Leslie di basementnya Karena orang tuanya si Carla itu Akan datang di keesokan harinya Gila ya Dan setelah orang tuanya si Carla datang Mengunjungi mereka di rumahnya itu Mereka cicat Mereka you know seperti tidak terjadi apa-apa Dan setelah orang tuanya si Carla itu pulang Carla dan Paul langsung membunuh si Leslie Dan memutilasi si Leslie Dan pada saat itu Si Carla itu stress gitu ya Mungkin lama-lama dia capek juga ya Melihat kekejamannya si Paul terhadap korban-korbannya Dan Carla pun mengalami depresi Dan Carla pun langsung sepertinya itu ya give up gitu ya Capek ya dengan apa yang sudah dilakukan si Paul Akhirnya Carla tuh mulai agak-agak sedikit Kayak yang tidak bersemangat lagi Membantu si Paul mencari korban-korban selanjutnya Dan Paul pun tahu gitu loh Kalau Carla ini sudah mulai agak-agak berubah Dan akhirnya si Paul pun memukuli si Carla Dan akhirnya Carla mau gak mau gitu ya Jadi dia pun harus menuruti lagi apa yang si Paul mau Dan akhirnya pada sore hari Paul dan Carla berkendara Mereka mencari lagi korban-korban selanjutnya Hingga ditemukan seorang wanita yang bernama Christine Dia berusia 15 tahun Dia pun diculik dan dipaksa dimasukkan ke dalam mobilnya Paul Diperkosa dan tentunya ya si Carla juga membantu untuk merekamnya Dan dibunuh Tubuhnya Christine ini dibuang di selokan begitu Dalam keadaan tidak berbusana Akhirnya tim kepolisian Niagara Melakukan investigasi Dan mencari informasi-informasi Ternyata ada saksi yang melihat pada saat Paul itu menarik si Christine masuk ke dalam mobil Dan mereka menjelaskan ciri-cirinya ya seperti si Paul itu Jadi Christine ini sebelum dibunuh Dia berusaha untuk melarikan diri Tapi tertangkap oleh Paul Dan akhirnya si Christine dipukul oleh Paul Dengan menggunakan palu Dan setelah itu dicukek Hingga akhirnya meninggal Dan Carla membantu Paul dengan memotong rambutnya si Christine Supaya tidak terlacak gitu loh Kalau itu wujudnya si Christine Seperti yang aku bilang sebelumnya Kalau si Paul ini menaruh curiga kepada Carla Karena Carla ini kan mulai tidak bersemangat lagi Membantu mencarikan korban-korban untuk si Paul Akhirnya si Paul pun kesel gitu loh sama si Carla Kenapa si Carla kok jadi berubah gitu kan Akhirnya si Carla pun menjadi sasarannya si Paul Kalau dia emosi dia kesel Jadi si Carla tuh sering dipukulin Sampai matanya tuh bengep-bengep Sampai warnanya tuh hitam ya Hingga pada saat itu Carla pun masih tetap bersama dengan Paul Jadi Carla tuh tidak melarikan diri dari si Paul Jadi dia tetap mendampingi si Paul Pada awal Januari 1993 Orang tuanya si Carla ini berkunjung ke rumahnya si Carla Dan mereka kaget gitu loh Dengan apa yang sudah terjadi dengan si Carla Karena itu mengep-mengep Dan orang tuanya tahu Kalau ada sesuatu yang pastinya tidak benar ya terhadap si Paul Dan orang tuanya Carla ini Membujuk si Carla untuk bersembunyi Di rumah saudara perempuannya si Carla Yang bernama Lori Kebetulan kan suaminya si Lori ini kan merupakan seorang polisi di daerah Toronto Jadi Carla pun akhirnya tinggal di rumahnya si Lori Sebelum Carla tinggal di rumahnya si Lori Orang tuanya si Carla ini membawa Carla ke rumah sakit Karena kan dengan luka-luka dan mengep-mengep yang ada di tubuhnya si Lori ini kan Sorry di tubuhnya Carla ini kan Lumayan agak parah ya Akhirnya polisi pun melakukan penangkapan terhadap Paul Dan melakukan investigasi dan mencari bukti-bukti yang ada di rumahnya si Paul dan Carla Dan ternyata pastinya banyak gitu ya Bukti-buktinya berupa catatan-catatan secara detail Apa yang sudah dilakukan si Paul Jadi Paul itu mencatat gitu nama-nama korban Dan apa yang sudah dilakukannya terhadap korban-korban Dan bukti video-video yang Carla sudah merekamnya Jadi semuanya ada di rumahnya si Paul Dan ternyata di rumahnya si Paul ini Dia memiliki seperti semacam kayak perpustakaan begitu Dan semua rata-rata buku-bukunya itu mengenai penyimpangan seksual, pornografi, dan pembunuhan berantai Dan bukan hanya buku-buku saja Jadi koleksi-koleksi video-video mengenai hal-hal tersebut juga banyak ditemukan di rumahnya si Paul dan Carla Carla hanya dijatuhi hukuman 12 tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat Sementara Paul divonis dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat Pada bulan Juli 2005, Carla dibebaskan setelah menjalani hukumannya Dan dia akhirnya pindah ke Kubik dan dia benar-benar mengubah namanya Dan dia menjadi sukarelawan di sekolah anak-anaknya Oke guys itu tadi kasusnya si Paul dan Carla Homolka Kalau kamu suka sama video ini jangan lupa ditekan tombol like-nya Dan kalau kamu belum subscribe channel ini jangan lupa setelah kamu nonton ini ditekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa dinyalakan tanda lonceng notifikasinya Jadi kamu tahu kalau aku upload video terbaru mengenai kasus-kasus yang sudah pasti menarik Terima kasih dan jangan lupa tetap waspada dimanapun juga Dan tetap jaga kesehatan Oke guys sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Oke guys we doing just fine Said I'm not yours so I say you're not mine Oke just don't waste my time Out of my head of my mind